Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas tentang pekerjaan galian ya Di depan ini sudah terdapat beberapa titik yang sudah saya petakan sebelumnya Nanti di titik yang ada panahnya ini sahabat PU, itu akan kita tanam fondasi cakarayam ya Kemudian yang titik yang satunya lagi itu nanti kita tanam pipa air kotor Yang nanti di atas ini rencananya akan ada meja dapurnya Posisi ini adalah posisi belakang dari rumah yang sedang kita kerjakan ya Dinding ini adalah dinding samping, ini milik tetangga Kemudian dinding ini adalah dinding belakang, ini juga milik tetangga Nah kita mau membuat dinding yang milik rumah ini atau milik proyek saya ya Nanti sepanjang ini, dari mulai sini sampai ke arah sini Itu akan kita pasang dinding bataringan Begitu juga dari sebelah sini sampai ke sebelah kanan saya Kemudian Pondasi apa yang kita persiapkan untuk membangun dinding tersebut Nanti rencananya ketinggian dinding pembatas samping dan juga belakang ini Ketinggiannya adalah 4 meter ya 4 meter dari 0 lantainya ini Menuju ke atas itu 4 meter Kurang lebihnya nanti setara dengan dinding sebelah ini Nah kemudian Pada struktur bawahnya Yang sekarang sedang digali ini Nanti kita pasang fondasi rolak Fondasi rolak bata Seperti yang ada di sebelah kita ini Jadi Rumah belakang ini Itu juga sudah menggunakan fondasi Bata rolak ya Ini sahabat PU Ini adalah fondasi bata rolak Jadi bata yang disusun berdiri Tek 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 gitu Kemudian di atasnya sloof Di proyek saya ini Juga akan menerapkan sistem yang sama Ini galiannya Lebarnya Kurang lebih sekitar 40 cm ya Kemudian nanti kita akan Pasang Fondasi rolak Saya akan mencetokan buat sahabat PU Di sini saya sudah Mengorder Beberapa buah Bata merah Yang dimaksud fondasi rolak Itu adalah seperti ini Sahabat PU Saya angkat Bata merahnya Nanti bata ini Akan dipasang Berdiri seperti ini Nanti Bata ini Akan disusun berdiri seperti ini Nanti celah-celahnya ini Diberi adukan Sepanjang Sepanjang Sampai ke sana Nah Sepanjang dari sini Sampai ke Ujung tembok yang satunya Nanti di atas fondasi rolak ini Kita akan langsung pasang Untuk sloofnya Sloofnya juga merupakan Sloof praktis ya Karena Ini hanya sebagai Fondasi penahan Dinding Bata ringan Ya Nah nanti jadinya kurang lebih Seperti yang ada di samping ini Jadi fondasi rolak Kemudian di atasnya ada sloof Oke Tidak hanya Fondasi Rolak bata Yang sedang kami persiapkan Kami juga sudah Memulai Melaksanakan Pekerjaan kalian Untuk fondasi food plat Di depan itu Kita sudah pasang Boplang Titik boplang 1 Titik boplang 2 Kemudian di sebelah sini Ini juga titik boplang 3 Nanti kita akan tanam Fondasi food plat disini Kemudian di depan itu Juga akan kita tanam Fondasi Food plat Ya Untuk Kedalaman dari Galian fondasi food plat kita ini Ada di 1 meter Kebetulan Ini proyek lokasinya ada di Bogor Tanahnya bagus ya Sahabat PU ya Tanahnya bagus Merah seperti ini Ini lumayan keras Mesti daya dukung tanahnya Lumayan bagus Berbeda dengan tanah di Jakarta ya Kalau tanah di Jakarta itu Ketika digali Isinya sampah semua Tetapi Di daerah Bogor ini Tanahnya masih sedemikian rupa Jadi Menambah Daya dukung terhadap fondasi yang kita buat Galian kita sudah hampir mencapai di 1 meter Kedalaman 1 meter Sahabat PU Nanti rencana food platnya adalah 60x60 Kemudian tebalnya adalah 20 cm Disini juga ada tim yang sedang melakukan pekerjaan kalian Nah jarak antara fondasi sebelah sini Dan sebelah sini adalah 3 meter Nanti kita gabungkan kedua fondasi food plat ini dengan Slough struktur Nanti sloughnya slough gantung Tanpa memakai fondasi rolak Ya Karena tetapi sloughnya besar Di sebelah sini Slough gantung Nanti akan menghubungkan fondasi ini Fondasi ini Kemudian ini ke Fondasi sebelah sini Ya Kita akan pakai struktur slough gantung Untuk Bangunan baru ini Dan Pada posisi Dinding ini Kita nanti Hanya memakai Fondasi rolak Dan juga slough Praktis Untuk membangun Dinding pembatas Begini ya Ini dinding pembatas samping Dan juga dinding pembatas Belakang Berbeda dengan yang sini Karena nanti yang di sebelah sini Ini rencananya akan dibangun dua lantai Maka Kami sudah bisa pastikan Nanti struktur Kolom Fondasi Itu sudah kita persiapkan Untuk Bangunan Dua lantai Ya Nah Ini pasir sudah kami datangkan Ini nanti akan kita pergunakan Untuk pasir uruk Kemudian untuk lantai kerja Ya Lantai kerja itu adalah seperti ini Saya coba jelaskan Ini kan kalian sudah Kita Kerjakan Nanti ini akan kita Kasih urukan pasir Setelah urukan pasir Nanti kita Tambahkan lantai kerja Ya Supaya Sloughnya nanti Benar-benar Terbentuk dengan rapi Dan juga Air semen Tidak meresap ke dalam tanah Jadi harus di lantai kerja terlebih dahulu Lantai kerjanya Terbuat dari campuran Antara Semen Dicampur dengan Pasir Ya Dengan perbandingan Satu Banding enam Satu semen Dibanding dengan enam pasir Ya Kemudian ini adalah Bata merah Untuk fondasi rolak Kemudian nanti Untuk Dinding pembatasnya Yang membatasi antara Rumah ini dengan sebelah Itu adalah Bata ringan Tujuh setengah Kemudian di Pleser di Aci Begitu juga dengan Bagian belakang Nanti juga menggunakan Dinding bata ringan Tujuh setengah Di Pleser di Aci Nah kadetapi yang sebelah sini Yang untuk Bangunan barunya Nanti ada kamar Kamar mandi Dan ruang cuci di sini Kita menggunakan Bata ringan dengan Ketebalan Sepuluh Sentimeter Jadi Demikian Sahabat PU Kita masih berproges Melaksanakan Pekerjaan Galian Simak terus Video-video Saya selanjutnya Pada proyek kali ini Ya Bagi sahabat PU Yang mau bangun rumah Atau yang mau Renovasi rumah Silahkan hubungi Nomor whatsapp Yang ada di Deskripsi Video saya ini Bagi sahabat PU Yang mau berdiskusi Silahkan Satungkan di kolom komentar Insya Allah Saya akan Menjawabnya Satu demi satu Dan juga Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena kami akan Upload video Setiap hari Ya Oke Demikian sahabat PU Semoga bermanfaat Sampai ketemu di Konten-konten saya berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar